Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari Yeheskiel 34 ayat yang ke-22-31 Yeheskiel 34 ayat 22-31 Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku, dia akan menggembalakan mereka, dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi alah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka, aku, Tuhan, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka, dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya, mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya, mereka akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan, pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka, dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tenteram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka dan mereka, kaum Israel, adalah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yeheskiel 34 ayat 26 dan ayat 31. Aku akan menjadikan mereka, dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan punya rencana bagi kita. Ditulis oleh, Tim Gulbes, Sahabat Suara Kasih. Yeheskiel 34 ayat 26 membawa pesan penuh harapan, tentang janji kesejahteraan dari gembala ilahi. Firmannya menyatakan, bahwa langit akan memberikan hujan pada waktu yang tepat, dan tanah akan memberikan hasilnya yang melimpah sebagai tanda kebaikannya. Dalam kehidupan yang seringkali penuh tantangan, dan kekeringan spiritual, ayat ini mengingatkan kita akan peran gembala, yang setia dalam memberikan kebutuhan kita. Tuhan adalah sumber kehidupan, yang memberikan air hujan penyegar bagi jiwa kita, dan kekayaan yang berlimpah-limpah bagi hidup kita. Janji kesejahteraan ini juga mengajarkan kita, tentang keberlimpahan kasih karunia Tuhan. Gembala ilahi kita tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga melimpahkan berkatnya, dengan kemurahan hatinya yang tak terhingga. Sahabat suara kasih, sebagai umatnya, kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan ketaatan kepada gembala ilahi. Dalam ketaatan kita, kita dapat mengalami dan menikmati kesejahteraannya yang melimpah. Seperti janji dalam YSKL 34 banding 26, Marilah kita renungkan, melalui janji kesejahteraan ini, Marilah kita mengarahkan hati dan hidup kita, kepada gembala yang penuh kasih, percaya bahwa dia memiliki rencana yang baik dan melimpah bagi setiap langkah hidup kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau, terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.